Pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, banyak pemuda di Skotlandia yang menghilang dan meninggal. Dennis Nielsen atau The Scottish Murderer disebut-sebut sebagai pelakunya. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Langsung saja simak cerita lengkapnya. Bagian 1. Kehidupan Dennis Nielsen Dennis Nielsen lahir pada tanggal 23 November 1945 di Fraserburgh, Skotland. Pernikahan orang tuanya tidak bahagia dan itu membuat Dennis, ibu, dan saudara-saudaranya tinggal bersama kakek dari pihak ibu yang sangat dihormati olehnya. Ketika Dennis berusia 6 tahun, ia harus kehilangan kakek yang sangat dicintainya dan membuatnya trauma ketika melihat jenazah yang sedang dikuburkan. Hal itu ternyata menjadikan Dennis memiliki perilaku psikopatologi di kemudian hari. Tak lama kemudian, sang ibu menikah lagi dan memiliki 4 anak dari pernikahan keduanya tersebut. Kebahagiaan yang dirasakan ibu bersama keluarga barunya ternyata membuat Dennis menjadi anak yang pendiam dan kesepian. Dia juga mulai sadar akan ketertarikan homoseksualnya, tetapi dia mengabaikan hasrat itu dan tidak pernah melakukan hubungan seksual saat remaja. Lalu, memutuskan untuk mendaftar sebagai tentara pada usia 16 tahun. Selama di sana, Dennis menjadi juru masak, bertugas sebagai tukang daging di korps catering Angkatan Darat, dan mempelajari keterampilan dengan sangat baik selama 5 tahun masa tugasnya. Setelah keluar dari militer pada tahun 1972, Dennis mengikuti pelatihan polisi dan menemukan ketertarikannya ketika kunjungan ke kamar mayat dan mengotopsi mayat. Meskipun pekerjaan polisi memberikan keuntungan yang jelas untuk mengembangkan hasrat membunuhnya, tetapi ia memutuskan untuk mengundurkan diri dan menjadi pewawancara rekrutmen. Pertama kali Dennis berurusan dengan polisi, yaitu pada tahun 1973, ketika David Painter, seorang pemuda yang dikenal Dennis melalui pekerjaannya, mengklaim bahwa Dennis memotretnya saat dia sedang tidur. Painter sangat marah sehingga ia harus dirawat di rumah sakit akibat perkelahian mereka. Dennis pun dibawa untuk dimintai keterangan mengenai insiden tersebut, namun kemudian dibebaskan tanpa dakwaan. Pada tahun 1975, Dennis tinggal bersama David Galichen di sebuah apartemen taman yang terletak di 195 Melrose Avenue, London Utara. Namun, Galichen membantah bahwa mereka memiliki hubungan homoseksual. Hal ini berlangsung selama dua tahun, dan ketika Galichen pergi, kehidupan Dennis mulai terpuruk ke dalam alkohol dan kesepian, yang berujung pada pembunuhan pertamanya, 18 bulan kemudian. Bagian 2. Kejahatan Dennis Dennis Nielsen menjadi semakin terganggu oleh hubungan seksualnya, yang tampaknya hanya menjadikannya kesepian ketika hubungan itu berakhir. Dia bertemu dengan korban pertamanya yang masih muda di sebuah pub pada tanggal 29 Desember tahun 1978, dan mengajaknya pulang seperti yang dia lakukan pada kesempatan sebelumnya. Kesokan paginya, pikiran Dennis sangat kacau seperti diliputi oleh trauma kehilangan, jadi dia tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk mencegah pemuda itu pergi. Kemudian, dia memutuskan untuk melilitkan dasi pada leher pemuda itu dengan sangat ketat, sebelum menenggelamkannya ke dalam ember berisi air. Lalu Dennis membawa pemuda tersebut ke kamar mandi untuk dimandikan, dan meletakkannya kembali ke tempat tidurnya. Ia merasa mayat tersebut sangatlah cantik. Kemudian, dia mencoba melakukan tindak senonoh, namun tidak berhasil, sehingga dia hanya menghabiskan malam dengan tidur di samping mayat tersebut. Dennis akhirnya menyembunyikan tubuh pemuda tersebut di bawah papan lantai rumahnya selama tujuh bulan, sebelum mengeluarkannya, dan membakar jasad yang sudah membusuk itu di kebun belakang rumahnya. Dennis Nielsen kembali berurusan dengan polisi pada bulan Oktober tahun 1979, ketika seorang siswa muda menuduh Dennis mencoba mencekiknya selama sesi permainan. Namun, terlepas dari klaim siswa tersebut, tidak ada tuntutan yang diajukan terhadap Dennis. Pada tanggal 3 Desember tahun 1979, Dennis bertemu dengan korban keduanya, yang merupakan seorang turis asal Kanada bernama Kenneth O'Candon di sebuah pub. Setelah seharian berjalan-jalan dan minum-minum bersama, mereka berdua kemudian menuju apartemen Dennis. Perasaan trauma kehilangan Dennis pun muncul kembali, dan dia dengan cepat mencengkerang meleher O'Candon hingga tewas dengan kabel listrik. Dia membersihkan mayat tersebut seperti yang dia lakukan sebelumnya dan berbagi tempat tidur dengannya semalaman. Dia mengambil foto, melakukan tindak senonoh dan akhirnya menyimpan mayat tersebut di bawah papan lantai. Dennis sering mengeluarkannya dan mengajaknya berbicara seolah-olah O'Candon masih hidup. Sekitar lima bulan kemudian, Marion Duffy menjadi korban ketika Dennis. Duffy adalah seorang tonawisma berusia 16 tahun yang dia undang untuk bermalam pada tanggal 13 Mei tahun 1980. Seperti korban pertamanya, Dennis mencekik dan menenggelamkannya sebelum membawanya kembali ke tempat tidur dan memuaskan dirinya sendiri di atas mayat remaja tersebut. Duffy disekap di dalam lemari pakaian selama dua minggu sebelum dijadikan satu dengan O'Candon di bawah lantai. Korban berikutnya adalah seorang penghibur, yaitu Billy Sutherland, yang berusia 27 tahun, yang mengalami nasib sihal karena mengikuti Dennis pulang ke rumahnya pada suatu malam. Dia juga dicekik. Salah satu korban lainnya adalah Malcolm Barlow yang berusia 24 tahun. Dia adalah seorang yatim piatu yang memiliki ketidakmampuan belajar. Hidup Barlow juga berakhir dengan cara dicekik. Pada tahun 1981, Dennis Nielsen telah membunuh total 12 orang di apartemen tersebut dan hanya 4 orang yang dapat diidentifikasi. Mengingat kegemarannya memangsa para tunawisma dan pengangguran di kota besar, hal ini mungkin tidak terlalu mengejutkan dibandingkan dengan masyarakat yang lebih kecil. Dennis mengklaim bahwa ia mengalami kesurupan dan pada tujuh kesempatan, ia benar-benar membebaskan orang-orang itu daripada melanjutkan aksinya karena ia tersadar oleh perbuatannya. Namun, itu hanya terjadi beberapa kali. Jadi, tidak semua korban beruntung saat itu. Pada saat Barlow terbunuh, Dennis terpaksa memasukkannya ke dalam bak cuci piring karena ia kehabisan tempat penyimpanan dengan setengah halusin mayat yang disembunyikan di sekitar apartemen. Dia terpaksa menyemprot kamarnya dua kali sehari untuk membasmi lalat yang menetas dari mayat-mayat yang membusuk tersebut. Suatu ketika, para tetangga mengeluh tentang adanya bau busuk dari apartemennya, tetapi dia berhasil meyakinkan mereka bahwa bau itu berasal dari masalah struktural pada bangunan tersebut. Untuk menyingkirkan mayat-mayat tersebut, ia akan melepaskan pakaiannya dan memotong-motongnya di lantai dapur yang terbuat dari batu dengan pisau dapur besar, terkadang juga merebus serta memasukkan bagian-bagian lain di plastik untuk dibuang. Dia mengubur beberapa di kebun dan di gudang dan memasukkannya ke dalam koper sambil dia bakar sedikit demi sedikit di api unggun yang terletak di ujung kebunnya. Kadang-kadang, dia akan membakar api sepanjang hari tanpa menimbulkan kecurigaan dari para tetangga. Pada tahun 1982, dalam upaya putus asa untuk meredam hasrat melencengnya, Dennis Nielsen pindah ke sebuah apartemen di lantai atas di 23 Cronley Gardens, Muswell Hill, juga di London Utara, yang tidak memiliki taman dan lantai yang nyaman. Namun, ia masih tidak mampu meredam dorongan hasrat tersebut dan menyebabkan adanya tiga korban berikutnya yang dihabisi di apartemen ini sejak kedatangannya sampai bulan Februari tahun 1983. Para korban ini diidentifikasi sebagai John Howlett, Archibald Graham Allen, dan Stephen Sinclair. Sebenarnya, ini memberi Dennis tantangan yang jauh lebih besar karena apartemen ini tidak memiliki akses langsung ke ruang terbuka. Dia mengatasi kendala ini dengan memisahkan tubuh menjadi beberapa bagian dan membuangnya di toilet serta ke dalam kantong plastik. Ada lima penyawa lain di Cronley Gardens, tetapi mereka tidak ada yang mengenal Dennis dengan baik. Kemudian, pada awal bulan Februari tahun 1983, salah satu dari mereka memanggil spesialis saluran pembuangan Diner Road untuk menyelidiki penyobatan saluran pembuangan. Di hadapan para penghuni, termasuk Dennis, teknisi tersebut menemukan sisa-sisa tubuh manusia yang membusuk saat turun melalui lubang pembuangan di luar ruangan. dan diputuskan bahwa pemeriksaan penuh akan dilakukan keesokan harinya, setelah itu polisi akan dipanggil untuk melakukan penyelidikan. Dennis Nielsen, yang semakin sadar akan kemungkinan tertangkap, mencoba menutupi jejaknya dengan membuang jaringan manusia dari saluran air malam itu, tetapi ketahuan oleh penghuni di lantai bawah yang menjadi curiga dengan tindakannya. Pada pagi hari tanggal 9 Februari tahun 1983, ia mengatakan kepada seorang rekan kerjanya sambil tertawa, Dennis ditemui pada malam hari tanggal 9 Februari oleh Inspektur Kepala Detektif Jay yang memberitahu bahwa mereka ingin menanyainya sehubungan dengan jasad manusia yang ditemukan di saluran air. Saat memasuki apartemen, Jay menyadari bau busuk yang menyebar dan bertanya kepada Dennis apa itu, dan pada saat itu dia dengan tenang mengaku bahwa apa yang mereka cari disimpan di dalam tas-tas di sekitar apartemen, termasuk dua kepala dan bagian tubuh lain. Bagian 3, Penangkapan dan Hukuman Saat itu juga Dennis Nielsen langsung ditangkap. Selanjutnya, dia memberikan rincian lengkap tentang pembunuhan yang dilakukannya, mengakui telah menghabisi 15 pemuda dengan sukarela meskipun menerima peringatan hukum. Dennis juga mengakui percobaan pembunuhan terhadap tujuh orang lainnya meskipun dia hanya dapat menyebutkan empat di antaranya. Dia sama sekali tidak menunjukkan penyesalan dan terlihat bersemangat membantu polisi mengumpulkan bukti-bukti yang memberatkannya, bahkan membawa mereka ke alamat lamanya untuk menunjukkan detail pembuangannya. Polisi menemukan ribuan fragment tulang di kebun apartemen lamanya selama pemeriksaan forensik. Setelah pengakuan tersebut, Dennis Nielsen ditahan di penjara Brixton sambil menunggu persidangan. Selama di sana, ia menulis lebih dari 50 buku catatan tentang kenangannya untuk membantu pihak penuntut dan juga menggambar sesuatu yang disebutnya sebagai sketsa sedih yang merinci perlakuannya terhadap beberapa korbannya. Dennis Nielsen dikenal sebagai The Scottish Murderer karena korbannya adalah para pemuda Skotlandia. Dennis sering merasakan perasaan yang berubah-ubah tentang nasibnya, terkadang tanpa penyesalan, dan kemudian menunjukkan keprihatinan tentang sikap publik terhadapnya. Dia memecat dewan hukumnya, kemudian mempekerjakannya ke Bali, dan memecatnya sekali lagi tak lama sebelum dia diadili. Persidangannya dimulai pada tanggal 24 Oktober tahun 1983, Dennis Nielsen didakwa dengan enam tuduhan pembunuhan dan dua tuduhan percobaan pembunuhan. Dia mengaku tidak bersalah atas semua dakwaan dengan alasan tanggung jawabnya berkurang karena cacat mental. Jaksa penuntut terutama mengandalkan catatan wawancara ekstensif yang dihasilkan dari penangkapannya yang memakan waktu lebih dari 4 jam untuk dibacakan kata demi kata di hadapan juri serta kesaksian dari tiga korban Paul Knobbs, Douglas Stewart, dan Carl Storer yang berhasil melarikan diri dan yang semuanya berusaha dicekik oleh Dennis. Meskipun ada upaya dari pihak pembela Dennis untuk melemahkan kesaksian para korban ini dengan memperkenalkan bukti-bukti hubungan seksual mereka dengan Dennis, kesaksian mereka yang mengerikan telah menyebabkan kerusakan serius pada kasus pembelaan. Bukti fisik termasuk foto-foto adegan kejahatannya seperti talenan yang digunakan untuk memotong dan panci yang digunakan untuk merebus tengkora kaki dan tangan yang sekarang dipajang di Black Museum di Scotland Yard. Pembelaan kasus ini mengandalkan kesaksian dari dua psikiater yaitu Dr. James McAve dan Dr. Patrick Galway. McAve menggambarkan masa kecil Dennis yang bermasalah, ketidakmampuan untuk mengekspresikan perasaan dan pemisahan fungsi mental dari perilaku fisik yang mempengaruhi rasa identitasnya sendiri dan menyeratkan gangguan tanggung jawab di pihak Dennis. Namun, di bawah pemeriksaan silang yang intens oleh jaksa penuntut, McAve dipaksa untuk mencabut penilaiannya tentang berkurangnya tanggung jawab Dennis. Psikiater kedua, Galway, mendiagnosa Dennis menderita sindrom diri palsu yang ditandai dengan wabah gangguan sizofrenia yang membuatnya tidak mampu membuat rencana. Tetapi, sebagian besar kesaksiannya sangat teknis, bahkan membuat hakim mempertanyakan diagnosa Galway yang rumit. Paul Bowden sebagai psikiater sanggahan yang telah menghabiskan banyak waktu dengan Dennis tidak menemukan bukti untuk sebagian besar kesaksian yang diajukan oleh psikiater pembela. Dia menyatakan bahwa Dennis manipulatif dengan beberapa tanda kelainan mental namun tetap sadar dan bertanggung jawab atas tindakannya. Selama menyimpulkan, hakim membuang sebagian besar jargon psikiater yang telah membingungkan para juri dengan menginstruksikan mereka bahwa pikiran bisa menjadi jahat tanpa menjadi abnormal. Juri pensiun pada tanggal 3 November tahun 1983 tetapi tidak dapat mencapai keputusan dengan suara bulat. Keesokan harinya, hakim setuju untuk menerima keputusan mayoritas dan pada pukul 16 lebih 25 menit mereka menjatuhkan vonis bersalah untuk keenam dakwaan pembunuhan. Hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Dennis Nielsen tanpa bisa mendapatkan pembebasan bersyarat setidaknya selama 25 tahun. Dennis Nielsen akhirnya meninggal di penjara pada tanggal 12 Mei tahun 2018 dan dimakamkan di Fulsa dan Siri United Kingdom. Sekian cerita dari saya dan nantikan cerita-cerita lain di channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.